sakit hati dicap bipolar ibu kandung berbi kumalasari bongkar sikap putrinya sering main kasino dilarsir sripoku.com akhir-akhir ini beredar kabar simpang siur tentang kekayaan milik barbi kumalasari pasalnya belian 30 karat berbi kumalasari tanpa diragukan kasiannya karena itulah kehidupan barbi kumalasari lantas menjadi asumsi publik termasuk pula tentang sosok ibu kandung barbi kumalasari yang baru-baru ini terungkap masih simpang siur dengan kabar kebenaran berlian 30 karat milik barbi kumalasari kini muncul pula kabar tentang hubungannya dengan ibu kandungnya pasalnya baru-baru ini tampak beredar kabar sebuah video yang memperlihatkan ibunda berbi kumalasari tengah menangis histeris ngaku punya belian terungkap sosok ibu kandung berbi kumalasari penjual PMP yang tak dianggap ketika diminta keterangan soal hal ini dilarsir dari tribun.com berbi kumalasari menyebut jika ibunya menderita bipolar tak mau tinggal diam dan merasa dibalimi oleh anaknya ibu berbi kumalasari lantas buka suara dilarsir dari tayangan bukan tauso biasa dan tujuh ibu berbi kumalasari membongkar pola dan tabiat anaknya rupanya hubungan tak akur antara sang ibu dan berbi kumalasari berawal saat ibu nanya datang ke Jakarta kala itu bukan mendapat perlakuan yang baik namun sang ibu justru mendapat pelakuan tak menyenangkan dari berbi kumalasari ditanya oleh Melanie Ricardo perihal video yang tengah beredar seketika itu pula ibunda berbi kumalasari tampak meluapkan emosinya bahkan pada kesempatan itu terungkap sikap asli berbi kumalasari yang memusuhi ibu kandungnya kepada anak saya itu berbi berbi kumalasari sania filova yang mana memang mereka itu berdua itu selalu memusuhi ibu suka ngomongin namanya awal mula permasalahan pun juga dijelaskan oleh ibu berbi kumalasari awal mulanya itu soal uang apa yang diberi yang diucapkan ke ibu itu disebut dibangkit-bangkit diungkit terus soal nyekolahkan adiknya itu disebut-sebut persoalan semakin memanas kala berbi kumalasari mulai berkata kasar kepada ibunya yang hanya berprofesi sebagai penjual PMP di Yogyakarta demi bertemu putrinya itu sang ibu lantas mengaku sampai rela menjual anting-antingnya namun ia justru mendapatkan perlakuan tak baik dari berbi kumalasari kemarin saya ke Jakarta pas lima hari lebaran dia sama saya memucak terus enggak tahu dia kalah main atau apa Melanie Richardo memperjelas main apa ya main kasino jelas ibu berbi kumalasari ibu berbi kumalasari juga menceritakan bahwa anaknya itu tega berkata tak kasar kepadanya aku benci sama lu lu nggak cocok jadi emak yang baik ibu berbi kumalasari juga mengungkapkan bahwa berbi tak lagi mau membiayai biaya sekolah adiknya yang masih kuliah di Yogyakarta merasa sakit hati ibu berbi kumalasari lantas mengancam akan lapor ke media sosial tingkah anaknya itu tapi bukan meredah berbi kumalasari justru semakin memuncak dengan mengatakan hal yang tidak enggak pantas terus di blog nomor saya putus hubungan mulai detik ini kau bukan mak aku selain itu ibu berbi kumalasari yang bernama Fadira ini juga menuturkan bila istri Gali Girajar ini tak mau lagi membiayai kuliah adik bungsunya karena itu sangat pun berniat untuk berhenti kuliah dan memilih menjadi pelayan toko lu sama mak lo sama-sama bipolar lo bela mak lo gue stop bulanan gue nggak bakalan lagi kasih lu biaya ucap Fadilah menirukan ucapan berbi kumalasari padahal menurut adik berbi kumalasari tersebut satu-satunya anak Fadilah yang masih bersekolah selamat menikmati Oh Terima kasih telah menonton!